Keterbukaan PERS sebagai pilihan demokrasi jawaban melompat dari rating 29 ke rating 2 se-Indonesia, memiliki rating 1. Dan kemarin kami baru menerima provinsi dengan keterbukaan informasi publik terbaik dan di wilayahnya adalah provinsi Jawa, Peking Gijian. Kemudian di minggu besok dapat penghargaan yang biasa dimenangkan jawaban melalui Jawa Barat yang dapat penghargaan. Pembangunan terbaik di Indonesia yang akan dibeli anugerah oleh BAM PERS. Ada 350-an pencapaian-pencapaian dan satu yang saya banggakan terakhir sebagai contoh saja dengan reformasi digital segala yang saya pidatokan, kami berampas korupsi berkongong dengan digital tidak ada lagi dua peti jabatan pokas simulasi. Ada aplikasi bisa menemukan PERS yang malas ya, sehingga tahun 2022 ini Jawa Barat yang diperkai sebagai institusi negara yang dipercaya PERS-ASN-nya terbaik di Indonesia. Semuanya itu hasil kerja bersama dan menjadi pertanggung jawaban kami pada ANS sebagai gubernur, dilengkapi Allah kebahagiaannya, jawaban juara pon di Makua, mempertahankan juara pon di tanggung jawaban, menunjukkan kalau beli ketupan beruntung pandang, Jawa Barat bukan jangkau pandang. Sehingga Jawa Barat dikasih hadiah sebagai provinsi pembinaan olahraga terbaik di Indonesia, dikasih kampus di BUPT di keadaan Subang, di Cater, di Cater akan dibangun kampus BUPI terbesar. Itu suatu hadiahnya karena Jawa Barat olahraga terlain kebangan mumpul, lebih kuilmu, namanya sport science. Ada pendidikan dari SMP di BUPT di Kudaka, di Asuh, di Bina, di Perhatikan. Makanya peraih medali di Olympia dan di ASEAN ini memiliki rimpas, itu di atas 60 persen medali-medali dari sebelumnya Jawa Barat. Itulah juara lahir bandit yang, makanya visi-visi ke Doa ada, di Kalimantan jadi Doa di Periakan dari Semangat. Sudah 4.700 desa sekarang punya pun hafal kurang, dengan program satu desa sebelum habis. Jadi dunia dikejar paru-paru akhirnya juga kita persiapkan. Jawa Barat kerja visi untuk solusi Indonesia ke depan. Apa itu? Ekonomi desa. Tinggali desa, rejeki kota, bisnis pendunia. Kami sudah mungkin sudah bertani baru, usia muda, jumlahnya 1.300, diri sudah di PG, serah bisnis dari Masatu, serta pun punya perhasilan sekalian orang tua. Atau orang bantuan. Karena kalau perhasilan, masih perhasilan desa, anak-anak muda-dek tidak mau jadi bertani. Kenapa yang boleh jadi buruk pangkir, menikah Bandung, menikah Jakarta. Oleh gerakan petani milenial ini, kita membuktikan kepada dunia, bahwa masa depannya bukan di kota, asal petaninya pakai ekonomi. Nijep duit dibuat petani pakai HP tadi. Sarabat, di dalam tanaman pakai HP, di dalam tanaman pakai HP. Tiga jenis, dari penyakit, tohnya COVID, penyakit orang tua. Rezeki kota karena jualannya online, menghilangkan penggulauan, mereka yang berdatang mencari jual di tengah, tanpa ekonomi kandasinya. Nah itulah 4 tahun kira-kira penggulian. Perjalanan Jawa Barat, saya juga menyampaikan, dekarawas, kuah pusnah, habibung setahun dei, September tahun payun, TOSF, badai kamana kumaha, pasang industri, tapi syaratnya, manusia menugasnya, terhitiah, kalau takdir wilayah Allah SWT. Jadi saya pasti akan terus terhitiah, takdirnya kita serahkan, Bismillahirrahmanirrahim, terhitiah, ya betul-betul semua yang saya laporkan itu berita baik kekurangan masa karena kemiskinan masih ada walaupun sudah turun penganturan masih ada pasti selama manusia itu masalah pahaya-pahaya tapi kita harus menghargai proses itu ya kira-kira begitu dan mudah-mudahan bagi yang memiliki jawa-marah kota-kabupaten di Bandung dan mudah mayoritas dan kader-kader hal yang terkilih ya dan itu harus disanggulangkut hari ilmu nanti ya dua kali berkada ayah pengalaman di saksa pemilik bupati wali kota pemilik tangan dihoyong keinginan ngobrol ada ilmu-ilmu yang ini saya bagi juga ada kader-kader ini bersemangat sehingga tadi desa ada kader AMS yang ini ya setiap keramaian pasar ada kader AMS di politik ada kader AMS yang mempengaruhi opini dunia ada kader AMS maka AMS betul-betul menjadi sebuah organisasi yang membawa lainnya peradaban itu saja semangatnya dan selamat kepada yang sudah dilanti dan bersiap-siap bagi yang belum dilanti saya dengar tadi kita luka akan segera dilanti karena kalau ibu-ibu sudah amat dan nyaman maka dunia akan berkemajuan tapi kalau ibu-ibu sudah masih resah ke lisah harga lisah naik susah saya bisa menghadapi banyak demo dari uru mahasiswa tapi kalau emak-emak yang demo aduh susah bukan isi susah berargumen nanti lu sering jajak selfie itu saja rasa bahagianya mudah-mudahan dengan saya buka kehormatan dilantiknya di tempat yang mulia ini semangat gedung sasa ini menyertai perjalanan organisasi yang luar biasa dengan catur wataknya semangat gedung sasa ini berpendapat seperti begini terima kasih ya khutbah surauan roh lebihnya mohon maaf saya duduk dengan batun hari cuma menurut di gemida dan lantik lalu menurut minyak wangi dan batu haki selamat bekerja untuk yang dilantik Angkat kamu dan si Ewan sudah pasti terbaik Kanan ayah menunggu 6 ayah Kiri ada nekau rakas Sekian dari saya, adonoh, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku! 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 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih